Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Arfi dan aku Jesse Kali ini kami mau bahas tentang Sistem Zonasi Sebelumnya kami mau ngomong dulu kalau Kami ini adalah alumni SMA Beda-beda, kita beda alumni Aku SMA Negeri 5 Surabaya Aku SMA Negeri 2 Surabaya Di video kali ini kita mau bahas Sistem Zonasi Jadi heboh nih ya Di Twitter, di Facebook, Instagram Semua pada bahas Sistem Zonasi ini Jadi apa sih Sistem Zonasi itu? Jadi Sistem Zonasi ini Untuk tahun ajaran ini Anak SMP yang mau masuk ke SMA itu Lebih diprioritaskan Yang rumahnya berdekatan Dengan SMA tersebut Jadi andai kata Nilai mereka itu jelek Tapi kalau rumah mereka dekat Mereka bisa masuk ke situ Gak adil banget dong berarti ya Bisa dibilang gitu sih Pendapatmu Sebagai alumni SMA Terbaik di Surabaya Yaitu SMA Negeri 5 Surabaya Gimana tanggapanmu tentang sistem ini? Aku kurang setuju sih sebenernya Karena aku ngerasa gak adil kan Walaupun aku sudah jadi alumni Tapi tetep aja SMA Negeri 5 itu masih jadi alma materku Dan seterusnya bakal jadi alma materku gitu kan Dulu masuknya tuh susah banget Terus habis gitu harus ngoyo belajarnya Ikut bimbel Pulang sekolah langsung ikut bimbel sampai jam 8 Terus habis gitu ikut tryout Gimana tryout itu juga bayar gitu kan Terus persaingannya tuh juga berat sih Masuk SMA Negeri 5 itu Gimana dulu? Masuknya gimana? Masuknya dulu aku pake danem Kebetulan danem aku 36,6 Saya pake dulu Tapi kita gak contekan Terus Danem itu adalah tiket kita buat Bisa ikut tes TPA Dimana kalau daftar kawasan itu Harus pake tes TPA Jadi dulu zaman kita itu SMA kawasan ya Kawasan istilahnya Jadi kalau danemnya bagus TPA jelek gak bisa masuk Terus sekarang dengan mudahnya Anak-anak yang nilainya dibawa rata-rata Bisa dibilang ya ada yang minimal Berapa sih? 19 ya? Jadi aku liat itu di medsos Ada anak dengan nilai totalnya 19 Seperti 19 dibagi 4 berapa tuh? Kali sampe 5 ya? SMA 5 Kali sampe 5 dia bisa masuk ke SMA 5 SMA yang katanya terbaik di Surabaya Nah gak adil kan Tadi gitu kan kayak beda banget Dulu tuh susah Terus sekarang dengan mudah Masuk ke SMA negeri 5 Ya sebenernya yang paling Paling banyak ngomel tuh adalah Alumi-alumi Alumi-alumi pada ngomel Soalnya mereka dulu masuk susah Iya gak adil sih menurut aku Gimana ya? Dulu waktu kita udah masuk di SMA juga Kita kayak sayangannya berat banget Terus kita gimana caranya Biar bisa tetap bikin SMA 5 tuh Jadi nomor 1 terus gitu kan Dan sekarang SMA 5 dimasukin sama anak-anak yang nilainya kurang Pasti lama-kelamaan bakal turun kan Nah itu sedihnya tuh disitu sih Gimana perjuangan kita dulu tuh kayak tiba-tiba langsung dihancurkan gitu kan Pendapatmu gimana nih? Dari Alumi SMA Negeri 2 Surabaya tetangganya Jadi pendapatku pribadi ya tentunya apa ya Efeknya nih ya efek pertamanya itu Gak bakal lagi ada kebanggaan untuk SMA tersebut Masuk SMA tersebut Karena dulu nih aku inget banget ya nih Dulu aku nih pernah diajak mamaku jalan-jalan Ketemu lah sama temennya Ya kan sama temennya Pastikan anak masuk SMA kan ibu-ibu kan suka bahasa-bahasa gitu Ibu anaknya masuk mana gitu Masuk SMA 2 Wah pasti bagus nih nilainya Sekarang 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 coba deh Adek SMA mana? SMA 2 Oh pasti rumunya deket sama SMA 2 ya Karena sistem zonasi guys Tapi aku juga agak bingung ya sama sistem zonasi ini Karena Ina aku juga baca di medsos ada juga videonya nih ya Ada orang tua SMA terdekat dari rumahnya itu Sekarangnya itu 1,7 kilo Ya kan? Memain deket sih Memain deket kan 1,7 kilo Dengan nilainya dia itu Kalau gak salah nih rata-rata 7 atau 8 gitu lah Tapi gak dikerima Aneh kan? Masa harusnya yang sekolah bener-bener sebelahnya Gitu kan? Andai kata nih dulu aku Rumahku ini perak ya Rumahku perak SMA terdekat dari perak itu SMA 8 Itu pun jauh loh Bisa-bisa dulu gak sekolah Karena gak ada yang deket Gak ada yang deket gitu Jadi gak ada kebanggaan di SMA tersebut Terus sekarang pasti anak-anak logikanya dia Anak-anak SMP yang mau masuk SMA Pasti males-malesan deh Karena ngerasa Ih rumahku loh deket sama SMA 5 Ih rumahku loh deket sama SMA 15 Jadi oh gak usah belajar deh Pasti keterima Gitu kan Dan juga ada etek lain Ke bimbel-bimbel Iya gak laku jadinya ya Jadi anak-anak SMP Yaudah lah Kalau gak usah ke bimbel Aku pasti keterima disini Nanti aku bimbel waktu SMA aja Mau masuk ke kuliah gitu kan Ya setelah ini Amin juga mau ngasih klip-klip Ini pendapat-pendapat dari Adik-adik yang lagi di SMA tersebut Maksudnya mereka masih Sekolah disitu Ini ada anak dari SMA 5 2 9 Sudah Dah Jadi itu tuh SMA yang ada di SMA komplek Gimana di Surabaya tuh SMA komplek tuh kayak SMA komplek ya pasti bagus gitu kan Kayak gitu lah Ini kami kasih klipnya Halo Boleh kenalan gak namanya siapa? Namanya Jason gak? Dari SMA? SMA 9 Surabaya Oh dulu masuk SMA pake danem ya? Iya oke danem Tau gak sekarang kalo masuk SMA tuh pake zonasi? Iya tau Nah pendapat kamu gimana menurut zonasi ini? Gak setuju sama sekali Kenapa? Karena kan gimana ya Kan pemerintah itu bikin sekolah favorit Dan setiap siswa kalo misalnya SMP tuh pasti kan Kejar-kejaran atau belajar bener-bener Cuma biar dapet SMA favorit Nah tapi sekarang Dengan danem 19 sudah bisa masuk SMA favorit Bahkan danem 5 pun sudah bisa masuk SMA negeri Karena Apa? Sekolahnya tuh rumahnya dekat sekolah Jadi gak setuju ya? Gak setuju Kalo misalnya emang alasannya untuk pemerataan Tapi kalo yang saya liat Guru-gurunya pun Belum berkompeten untuk bisa Membuat siswa itu jadi pintar gitu loh Oke makasih ya Iya Namanya siapa? Man Dari SMA? Dua Ini kan sekarang lagi agak heboh tentang zonasi Ini pendapatmu sebagai anak SMA 2 Yang dulu masuk SMA 2 gak pake zonasi Gimana? Menurutku sih Gak adil ya Soalnya kan udah kayak berjuang buat ke kelas-lesan Buat belajar terus Tapi ternyata cuma dengan jarak rumah Udah bisa masuk dengan gampangnya ke semada Terus menurutmu berarti lebih baik sistem gak pake zonasi? Iya Soalnya lebih adil aja sama anak-anak yang udah belajar berusaha keras terus tiba-tiba Keputusannya diambil zonasi di jarak rumah Oke makasih ya Terkenalan gak namanya siapa? Nama aku Andika Ngerbibandara Nama aku Dafa Dari sekolah mana? Dari SMA 5 Surabaya Oh SMA 5 Jadi dulu masuk SMA 5 jalurnya lewat apa? Jalur umum biasa Danem ya? Pake danem Danem Terus sekarang tau gak kalo SMA 5 pake jalur zonasi? Iya Pendapat kalian tentang jalur itu gimana? Kalo pendapatku sih Ada Kita bawa sih sama anekatnya juga Kalo pake Sistem zonasi ini Ya kan Kalo positifnya itu Kalo positifnya itu Mungkin Merata Sama kayak jarak rumah sama sekolahnya itu degel Jadi Biar gak susah-susah gitu Kalo mau ke sekolah Atau apa-apa Gitu Tapi juga ada tempat anekatnya juga Kalo yang Dandunya bagus-bagus Ya ada yang kesahan Karena zonasi itu Aku kurang setuju sama zonasi ini Soalnya kasihan Yang udah les mahal-mahal Tapi punya dana bagus Tapi rumahnya jauh Jadi gak bisa Sekolah disini Kalo zonasi juga Aslinya harus Apa Fasilitas sama kualitas burunya itu Harus udah merata semua Di semua sekolah Tapi sekarang kan Kayak masih belum Oke Makasih ya Iya Jadi kayak gitu Pendapat mereka Banyak Masih banyak yang kontra Dengan keputusan pemerintah Tentang zonasi ini Bukan masih banyak Semuanya Keempat-empat ini Semua itu Gak setuju dengan zonasi Iya sih Sebenernya berapa sih Apa Kuota buat orang zonasi itu Aku sih baca-baca ya Baca-baca di internet gitu Kalo yang di Surabaya Khususus Surabaya ini ya berarti Lagi dua Yang pertama itu zonasi Regular Aku juga gak tau ya Maksud zonasi regular itu gimana Jadi mungkin ya Ada yang zonasi Ada yang nilai Mungkin loh ya Terus yang kedua itu ada jalur Jalur prestasi Jalur Orang tua perpindahan Jadi kayak Orang tua Orang tuanya di kota Misalkan ya Di kota Bandung Dipindah tugaskan ke Surabaya Itu pake jalur itu Oh bisa Bisa Terus Jalur Apa itu Mita warga Bisa Gitu juga Sudah Pokoknya kalo di Surabaya Dibagi dua Tapi kalo di kota-kota lain Aku juga baca-baca Ada yang dibagi tiga Ada yang dibagi empat Tapi tetep paling dominan Itu adalah Sistem zonasi Nah paling dominan Zonasi Zonasi Tapi ya nih Aku ini yakin Pastikan suatu Suatu sistem itu Dibentuk Agar kedepannya Jadi lebih bagus kan Kan gak mungkin Pemerintah kita itu Buat suatu sistem Agar pendidikan yang sekarang itu Jadi lebih jelek Badan dulu Hasilnya agar lebih bagus lagi Tapi permasalahannya Yaitu tadi Tidak ada Fasilitas yang memadai Maksudnya belum merata Gitu kan Fasilitasnya Dari tenaga didiknya Yang ada itu Menurut aku Kurang Kurang merata Dibilang Kita tuh belum siap Buat sistem zonasi Ini ya gak sih Kalo aku bisa bilang Belum siap Tapi sebenernya Tujuannya tuh bagus kan Zonasi pemerataan Supaya pendidikannya tuh Meningkatnya tuh Secara merata Jadi bikin Indonesia Lebih maju Dalam bidang pendidikannya Dimana Kita Kita para pemuda-pemudi ini Adalah penerus bangsa Jadi Pendidikan kita tuh Sangat penting Buat Negara ini Ya Semoga aja Yang diinginkan pemerintah ini Dapat terwujud Terwujud Jadi aneh kata sekarang Sudah bener-bener Banyak menimbulkan prokontrak Tapi kedepannya Semuanya mendukung Ini semua Ya gimana-gimana juga Itu udah ditetapkan Sama pemerintah Jadi Kita sebagai warga Negara Harus mendukung Harus mendukung Misalnya dengan cara Kamu Nilainya jelek Masuk disini Enggak harus belajar Disupport gitu lah Juga sebagai alumni Sedikit-sedikit lah Main-main kesana Sedikit motivasi-motivasi gitu lah Ya berharapnya Enggak ada diskriminasi Apalagi nih Anak-anak yang kelas 11 nih Yang adik tingkatnya baru Pasti gak soal Wah kamu masuk Pake jalur sebenarnya Wah kamu ini Ini lemut ketenaluan jelek Kalau dibully segala macam Gak boleh Gak boleh Dia juga sudah masuk ke Alma Matermu Dia harus di Ayomi Itu rejiginya dia lah Kami sesuatu nasi ini gitu kan Ya kita saling support aja Betul Nah sebelum video ini selesai Coba kasih sedikit dong Lagu Marsmala Gimana? Smala nih Eh suara aku gak enak banget Smala nih Suci dalam pikiran Smala nih Benar jika berkata Smala nih Tepat dalam tindakan Smala nih Dapat dipercaya Udah gitu doang Selanjutnya tuh ada kayak Kami pemimpin bangsa Ternal kata menyerang Tapi sebenarnya Marsnya cuma sampai situ aja Oh iya kah? Mau dilanjutin Ya coba ya Walaupun lelah Letih melanda Badan ditegakkan Lihat Lurus ke depan Dengan semangat baja Jangan hiraukan tipu daya Kemalasan Pikiran jernih Hati pun suci Dengan petunjuk Tuhan yang maha pengasih Meraih terus Prestasi Prestasi Semada Aku pernah denger situ Tenggap Semada itu panjang Iya panjang banget Kamu tau kok Dikit-dikit Salam persaudaraan Keseluruh persaudara Indonesia Putra SMA Negeri 2 Berjanji berikir setia Belajar tekun untuk Nusa membangun negara Di hari ini depan Eh depan Dengan tekat Membajar Kejayaan Indonesia Sanjung Indah negeriku Indonesia tercinta Kanan Jaya Sebagai putra yang berguna Setia berpakti padamu Bekerja keras Bersahaja Dengan se... Manga Jiwa dan Tenggap Bersatu Gimana pendapat kalian Tolong komen di bawah Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah